Surpay kepuasannya seperti ini, nilainya, skornya Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Baik, kali ini kita akan coba membahas masih di Google Formulir Kali ini kita akan coba membuat sebuah survei Surpay kepuasan pelanggan misalkan ya Menggunakan Google Formulir sehingga nanti datanya bisa kita olah secara otomatis Langkah pertama silakan Anda masuk ke Google Formulirnya Di sini di Google Apps saya sudah login ya menggunakan akun saya Yang belum login silakan Anda login dulu Kemudian klik tombol Google Apps-nya di sini Pilih Google Drive Setelah memilih Google Drive silakan Anda klik tombol plus di sini Baru Klik kemudian masuk Google Formulir Dan kita akan menuju ke halaman editor Google Formulirnya Saya akan membuat sebuah survei kepuasan pelanggan Di sini saya kasih judul dulu deh Survei kepuasan pelanggan Oke, di sini saya berikan dulu biodata ya biasanya ya Biodatanya misalkan nama lengkap Oke, di sini langsung otomatis jawaban singkat Di sini wajib diisi Kemudian biodata berikutnya Misal saya ingin pendidikan Terakhir Seperti ini ya Nah ini saya otomatis ya Dia pilih pilihan ganda Pendidikan terakhir Misalkan Saya ingin men-survey dari lulusan SMA deh SMA atau SMK Kemudian di sini Sarjana Misalkan Kemudian Master Kemudian di sini Doktor Wah ya Oke Ini juga wajib diisi Kemudian Di Berikutnya Baru saya masuk ke daftar pertanyaan Atau daftar surveinya Ini masuk ke Bagian 1 Atau section 1 di sini Tambahkan bagian Klik Nah ini baru daftar Pertanyaan di sini Survey Kepuasan pelanggan Oke Misalkan petunjuknya Silahkan isi Rentang nilai Di bawah Sesuai dengan Pengalaman Pengalaman Anda Mengikuti Pelatihan Kami Ini survey Kepuasan pelanggan Tentang pelatihan Saya buatnya Kemudian langkah berikutnya Adalah Saya pilih tambah pertanyaan Di sini Tanda plus Pertanyaan pertama Misalkan Apakah materi Yang disampaikan Sangat penting Sangat penting Maka di sini Google akan membuat sebuah saran Ya mungkin tidak jawabannya Boleh Kita misalkan di sini penting Tidak penting Kurang penting Dan sebagainya Itu kalau menggunakan pilihan ganda Di sini saya akan membuat sebuah Penilaian skala linier Rentang ya Skala linier Antara 1 sampai 10 Sehingga nanti Responden Akan mengisi Atau memberikan nilai Antara 1 sampai 10 Kalau materinya Sangat penting Berarti dia akan Melihat apa Memberikan nilai 10 Ya 8 9 Dan seterusnya Tapi kalau misalkan Tidak memuaskan Tidak penting Maka dia akan mengisi nilai 1 2 3 Dan seterusnya Ini saya Wajib isi ya Pertanyaan berikutnya Misalkan Apakah Pemateri Menguasai Materi Nah di sini ya Sama Skalanya Nah ini bisa Kita kasih label ya Kita bisa kasih label Misalkan Kalau 1 itu artinya Sangat Tidak menguasai materi Tidak Menguasai Materi Nah kalau 10 ini artinya Sangat Menguasai Materi Yang tadi Nomor 1 Belum nih ya Apakah materi Yang disampaikan Sangat penting Disini Jawaban satunya Tidak penting Jadi disini Sangat penting Sekali Misalkan Oke Seperti itu ya Nah sehingga nanti muncul disini Tidak penting 1 2 3 Sampai 10 Kemudian Sangat penting Sekali Ini berupa Rentang Satu soal lagi Oke Satu soal lagi Misalkan Apakah Fasilitas Pelatihan Memuaskan Oke Seperti itu ya Ini wajib diisi Tidak memuaskan Disini Saya jawaban yang satunya Jawaban disininya Sangat memuaskan Oke Seperti itu ya Ini menggunakan Skala Linear Sekarang Kita lihat Hasilnya Di Pratinjau Klik disini Kemudian disini Ada muncul Biodata ya Nama lengkapnya Misalkan AAA Pendidikan terakhirnya Doktor Berikutnya Masuk ke Halaman surveinya Ya Disini Misalkan Apakah Materinya Disampaikan Sangat penting Oke 8 deh Apakah Pemateri Menguasai Materi Sangat Menguasai Materi Apakah Fasilitas Pelatihan Memuaskan Biasa Oke Kemudian Kita Kirimkan Kirim Selesai Selanjutnya Kita tinggal Melihat Jawaban Responden Disini Langsung Muncul Grafiknya Enak ya Seperti ini Kita coba deh Satu lagi Supaya Kelihatan Grafiknya Kirim Jawaban Lain Disini Misalkan Namanya BBB Disini Master Berikutnya Oke Materinya Kurang penting Kayaknya Karena Trenernya Juga tidak Menguasai Materi Fasilitasi Lumayan Kirim Kita Lihat Hasilnya Langsung Muncul Disini Oke Seperti ini Surpay Kepuasannya Seperti ini Nilainya Skornya Seperti ini Kemudian Untuk Membuat Rekapan Kita bisa Membuat Spreadsheet Disini Klik Oke Buat Tunggu Diproses Maka Muncullah Hasil Rekapan Berupa Spreadsheet Seperti ini Keluar nilainya Tadi Si AA Ini Ngasih Nilai 8 Ini Ngasih 7 Yang Ini 9 6 Dan Seterusnya Untuk Selanjutnya Bisa Kita Olah Lagi Baik Demikian Bagaimana Menggunakan Google Formulir Untuk Membuat Sebuah Survei Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Pada Video Berikutnya